Momen keluarga Iis Dahlia merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah mendadak jadi sorotan. Hal ini seperti dilihat melalui unggahan akun Instagram Iis Dahlia. Ibu dua anak ini mengunggah momen ketika keluarganya melakukan sungkem. Semoga kami menjadi keluarga yang selalu bisa saling mengingatkan, bisa saling mencintai sampai akhir raya. Tulis Iis Dahlia seperti dikutip pada Senin 25 April 2023. Di awal video singkat yang diunggah terlihat Iis Dahlia sungkem kepada sang suami, Satrio Dewan Dono. Setelahnya dilanjut oleh Salsadila Juhita dan Devano Denandra yang sungkem kepada ayah dan ibunya. Momen sungkem ini tak disangka menjadi perbincangan. Hal ini lantaran netizen menyoroti aksi Satrio Dewan Dono yang mencium Salsadila Juhita. Netizen menilai bahwa perilaku tersebut tidaklah pantas lantaran Salsadila Juhita bukan anak kandung Satrio Dewan Dono. Kok boleh sih kak Salsadi cium bibirnya? Seharusnya gak boleh, kan bukan anak kandung. Komentar netizen. Bapak kandungnya aja kayaknya risih kalau cium bibir anaknya. Timpal netizen lain. Gak dianjurin kalau anak udah gede cium bibir gitu. Tambah netizen lainnya lagi. Salsadila Juhita, Indra Jaja merupakan anak pertama Iis Dahlia yang kini mulai mengikuti jejaknya di dunia hiburan. Transformasi Salsadila Juhita sejak kecil sampai kini berusia 24 tahun pun mencuri perhatian. Pasalnya, kakak Devano Denendra semakin cantik dan blow up seiring pertambahan usianya. Mantan kekasih Rido DA ini sekarang dikenal dengan paras cantiknya yang memesona. Sebelumnya, Salsadila selalu memakai kacamata dengan frame yang cukup tebal hingga memunculkan gaya ala nerd girl. Sub indo by broth3rmax